Intro Slidnya agak panjang, tapi saya berusaha untuk singkat Mudah-mudahan gak bosen Bapak Ibu Karena mungkin kelihatan LCA sebetulnya kalau baca buku LCA-nya agak terikat rumit Tapi sebetulnya secara konsep dan filosofinya LCA itu tanda kutip relatif mudah untuk memahaminya Memang dalam proses analisisnya, karena tadi kompleksitas permasalahan lingkungan, isu lingkungan itu menjadi kelihatan rumit Sehingganya itulah kenapa adanya bantuan software misalkan ya Nah itu hanya salah satu cara agar tadi analisis dampak lingkungannya lebih mudah Karena tadi ada, ya cukup kompleks, nanti kita coba diskusi Sebentar Sebentar Gimana caranya Oke Saya lanjutkan ya Mungkin ini saya lewatkan saja biar hemat waktu Bapak Ibu Nah ini sedikit saya mungkin sebelum mulai tentang LCA Saya mencoba juga memahami Permen LHK nomor 1 tahun 2021 terkait dengan proper Memang sebetulnya dari 1-2 tahun yang lalu LCA ini memang diangkat untuk dimasukkan ke dalam salah satu penilaian proper Tapi baru kali ini dari sisi regulasi dengan disetit dengan sangat jelas dan di beberapa penilaian yang masuk LCA ini Nah kalau kita lihat di Permen LHK ini di bagian ketiga ya Terkait dengan penilaian pasal 16 ayat 2B itu disebutkan ya Bahwa kinerja penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melebihi ketaatan Yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundanganan Meliputi pelaksanaan penilaian daur hidup atau life cycle assessment Jadi memang Studi terkait dengan life cycle assessment itu Memang menjadi bagian yang Dinilai ya Dinilai secara khusus di proper Kemudian ada lagi di lampiran ketiganya Saya lihat aspek penilaian proper Memang ada terkait khusus penilaian daur hidup Nah ini di lampiran ketiga ini dijelaskan secara cukup Ya apa Runut ya Bahwa perusahaan harus menetapkan ruang lingkup dan penilaian daur hidup Artinya memilih antara cradle to gate Atau gate to gate dan lain-lainnya ya Ada tiga pilihan sebetulnya di Permen LHK ini disebutkannya Kemudian juga melaksanakan inventory daur hidup Kemudian melaksanakan evaluasi dampak lingkungan Dengan menggunakan metodologi penilaian daur hidup Nah kemudian di lampiran ketiganya Bagian C juga disebutkan kriteria penilaian daur hidup Nah kalau kita lihat di aspek-aspek lainnya juga LCA itu muncul sebetulnya ya Kalau misalkan kita lihat bahwa beberapa kali disebutkan misalkan di penilaian B3 atau energy Bahwa penilaian perhitungan atau analisis neraca masa atau proses produksi sebuah produk Dalam hal ini misalkan batu bara Itu harus berdasarkan dari analisis atau dari studinya LCA Jadi match gitu ya Artinya katakanlah dalam hal ini misalkan flow chart dari proses produksi Itu match antara yang ada di LCA dengan yang nanti digunakan di efisiensi audit energy Atau di B3 misalkan dan lain-lainnya Termasuk hasil nilai absolutnya ya untuk masing-masing parameter Nah kalau kita lihat lagi Proper sudah menyebutkan bahwa tujuan melakukan penilaian daur hidup itu Ada dua disebutkan di Permen LHK ini Yang pertama adalah melaksanakan identifikasi peluang Jadi kita diminta untuk mendentikan peluang mana nih yang bisa meningkatkan kinerja lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan Jadi misalkan penggunaan misalkan tadinya solar menggunakan B30 misalkan Itu sebetulnya salah satu peluang untuk meningkatkan kinerja lingkungan Kemudian yang keduanya melakukan deklarasi produk ramah lingkungan Nah saya nggak tahu apakah batu bara punya produk ramah lingkungan gitu Ada logo seperti produk-produk misalkan produk komersil dari misalkan katakanlah produk sehari-hari ya Itu ada sebetulnya produk ramah lingkungannya Tapi kalau ditambang saya kurang tahu mungkin Bapak Ibu lebih punya informasi terkait hal tersebut Nah kalau kita lihat lagi di Permen LHK ini detail loh Bapak Ibu Jadi deskripsi lingkup proses yang dinilai mencakup cradle to grave Jadi disini disebutkan 3 Jadi kalau cradle to grave nilainya poinnya 5 Jadi kalau cradle to gate poinnya hanya 3 Kalau gate to gate poinnya hanya 1 di proper itu kalau saya baca di lampirannya Kemudian melakukan inventory daur hidup Jadi life cycle inventory ya Jadi ya sebetulnya ini pasti akan dilakukan kalau di studi LCA Nah tapi yang menarik adalah di bawahnya poin E Jadi di poin E itu disebutkan sumber datanya Jadi kalau lebih besar dari 50% datanya hasil pengukuran Artinya data primer itu nilainya 6 Kalau hanya 25-50% ya nilainya hanya 4 Kalau kecil dari 25% ya nilainya 2 Nah selanjutnya Melakukan penilaian dampak lingkungan Nah ini yang menariknya adalah Ada disebutkan 2 poin ya Jadi kalau poinnya 6 atau poin 6 itu melakukan penilaian dengan impact kategorinya ada 4 Jadi lebih banyak dari kesepakatan APBI sebelumnya Kalau kesepakatan APBI sebelumnya kan hanya 2 Nah kalau disini dipermenalkan disebutkan 4 impact kategori Ada global warming potensial ya Ada potensi penipisan ozon Ozone depression Ada potensi hujan asam atau asidifikasi Ada potensi eutrofikasi Nah ini sebetulnya cukup kompleks menurut saya Kalau untuk kita lakukan sebetulnya Tapi ya tadi challenging sebetulnya untuk melakukan analisis ini Karena tadi nanti kita berbicara data sebetulnya Nah kemudian kalau poinnya 4 ya melakukan penilaian dampak kategori Potochemical Oxidant ya dan seterusnya lah Sebetulnya sama saja Menurut saya ini sama kompleksnya sebetulnya Ya bicara karsinogenik, toxicity itu gak mudah sebetulnya Water footprint apalagi language change Itu gak mudah sebetulnya untuk dilakukan Apalagi dalam waktu yang relatif pendek ya Kemudian ini yang lainnya melaksanakan Selanjutnya melaksanakan tahap interpretasi Jelas kalau di LCA kita ada proses interpretasi Kalau melakukan analisis hasil penilaian dampak Itu 0 sama 4 Poinnya melakukan analisis Setelah ini ya nanti Makanya dia rentang ya Nanti seberapa dalam Analisis atau interpretasi yang kita lakukan Di 2 poin ini Kemudian ada tinjauan kritis Nah tinjauan kritis ini bisa dilakukan oleh internal Bisa bisa dilakukan oleh eksternal sebetulnya Kalau kita lihat ISO nya Kalau internal sebetulnya boleh saja Gak ada masalah sebetulnya Nah eksternal itu sebetulnya tidak secara spesifik Yang penting orang yang punya kompetensi untuk melakukan itu Nah ilcan itu sudah membentuk Badan profesi ya Jadi lembaga profesi untuk salah satunya adalah Melakukan tinjauan kritis Terkait dengan ini gitu ya Tapi lagi-lagi sebetulnya dari sisi ISO Sebetulnya boleh melakukan tinjauan kritis secara internal Kemudian ada implementasi ya Sesuai target atau tidak Lebih besar target Lebih kecil dari target Lebih besar dari target Nah sertifikasi ini yang juga menarik Ternyata di proper Kalau memberikan kontribusi kepada database nasional Poinnya sekian Jadi kalau menyusun EPD EPD itu tadi Apa Sertifikasi Apa Produk Green product gitu Bapak Ibu ya Jadi itu akan dapatkan poin Sebetulnya Kalau yang pertama tadi Memberikan kontribusi kepada database nasional Ini menarik sebetulnya Karena saya pikir Dari sisi saya Misalkan dari kampus Ataupun dari sisi pemerintah Pasti memandang ini penting ya Karena kenapa Nanti ini terkait dengan Analisis tadi Nanti di analisis LCA nya sendiri Karena kita Punya opsi Sebetulnya melakukan sendiri Atau Dengan menggunakan software Dengan menggunakan database Yang ada di luar negeri Nah database luar negeri itu Bisa berbeda-beda Karena banyak kepentingannya Sebetulnya Nah nanti kita diskusi Di Di Bagian akhir itu Ya ini lagi Ada di bagian Lampiran Tiga Bagian E Kriteria penilaian penerapan Muncul lagi LCA Jadi disini muncul lagi Terkait dengan Efisiensi energi Jadi ada poin lagi Jika lebih besar Dari 50% Data absolute Itu masuk ke dalam Analisis LCA Maka poinnya 5 Dan seterusnya Bahkan Ya Bagi saya ini Cukup detail Bahkan aspek penurunan Emisinya dimasukin disini Ada juga Jadi kalau saya lihat Jadi kalau saya lihat Nanti kita bicara Sebetulnya posisi LCA ini Di proper itu Apakah memang Ya sudah Lakukan LCA Kemudian nanti Untuk komponen-komponen Yang lain Ya sudah Ngikutin ya Kalau kita baca Permain LHK nya Kurang lebih seperti itu Sebetulnya Jadi dokumen LCA nya itu Menjadi Apa Menjadi source Data untuk Analisis-analisis Yang lainnya Ya ini Mungkin Efisiensi air Dan penurunan Beban air limba Itu juga ada LCA nya Dimasukin dalam situ Ini Menarik Tapi lagi-lagi Challenging Sebetulnya Untuk melakukan ini Karena tadi Terkait dengan data Terkait dengan Apa Ya tadi Analisisnya Ini cukup detail Untuk melakukan analisis Sampai ke penurunan Beban air limba Ya ini Sama pengurangan Dan memanfaatan Limba B3 Ya juga Dilakukan Jadi ini Kalau ini bisa Sebetulnya kita lakukan Dan saya pikir Untuk B3 Mungkin Relatif datanya Karena ada Kewajiban juga Untuk melaporkan Saya pikir Datanya Akan Lebih banyak Ya jika dibandingkan Dengan yang lainnya Nah Dan aspek lainnya Ya mungkin Bapak Ibu Mungkin kemarin Saya dengar Sudah mendapatkan Sosialisasi Terkait dengan Permen LHK Nomor 1 Tahun 2021 Mungkin Lebih jelasnya Dengan rekan-rekan Dari KLHK Saya hanya mencoba Untuk menginterpretasikan Permen LHK Kemudian Saya kaitkan Dengan LJ Terima kasih Terima kasih telah menonton!